Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 24 Oktober mengecam tindakan Israel yang memilih netral soal invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Moskow dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Diketahui Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berujar dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Ia mengatakan Rusia telah memesan sebanyak 2.000 drone dari Iran, drone tersebut yang digunakan oleh Moskow dalam serangannya ke Kiev baru-baru ini. Zelensky bahkan mengatakan bahwa warga Ukraina setiap malam selalu mendengar suara drone yang menjijikan. Tidak hanya itu, ia juga menyebut infrastruktur, maksud kami, instruktur dari Iran sengaja datang ke Moskow untuk mengajari orang-orang Rusia dalam menggunakan drone tersebut. Sementara itu, Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka menolak untuk membantu Ukraina dalam bidang persenjataan. Meskipun secara resmi mengatakan enggan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel dilaporkan telah menawarkan intelijen militer untuk Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, penolakan ini terkait dengan pembatasan operasi. Kemungkinan pembatasan operasi yang dimaksud adalah serangan udara Israel ke Syria. Baja, bapaknya, 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 sekomunan penonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati